Ibu DPR Provinsi Papua Bupati dan Wakil Bupati terpilih kebupatan Intanjaya periode 2017-2022 nomor urut 3 Natalis Tabuni yang Robert Kobogoyau dengan didampingi anggota DPR Papua Thomas Sondegao, Maria Duitau dan juga Ketua Tim Sukses dalam pertemuan dengan para awak media baik cetak maupun online yang berlangsung di salah satu rumah makan yang ada di Jayapura memberikan keterangan terkait langkah pemerintah kebupatan Intanjaya sebagai upaya pemulihan kondisi pasca konflik antar kelompok yang terjadi di Sugapa beberapa waktu lalu yang berujung pada pembakaran perkantoran hingga membuat aktivitas pemerintahan menjadi lumpuh. Bupati Intanjaya Natalis Tabuni menjelaskan pihaknya telah mengambil langkah dan pertemuan bersama pihak terkait juga dengan pihak keamanan dalam hal ini Kapolda Papua dan telah menghasilkan beberapa kesepakatan yakni konsolidasi yang berujung pada pembayaran kepala. Kedua, rekonsiliasi konfrehensif. Langkah ketiga, rekonstruksi dan rehabilitasi hasil pembangunan yang dibakar masa. Yang pertama adalah konsolidasi, tahapan konsolidasi yang juga akan berujung pada pembayaran kepala dan penelesaian perdamaian perang itu sendiri. Kemudian hal kedua adalah rekonsiliasi komprehensif. Dan berikut adalah rekonstruksi, rehabilitasi, rekonstruksi pembangunan-pembangunan katakan bahwa hasil pembangunannya sudah dibakar oleh masa terutama nomor urut dua dan juga fasilitas perkantorannya sudah dijarah habis seperti laptop, komputer, alat kerja, meja, lemari, dan lain-lain. Karena kita ketahui bahwa kalau kantor itu pasti dibutuhkan barang-barang itu atau itu kemudian untuk mengikat dari semua tahap. Sebagai Bupati terpilih, Natalista Boni menambahkan bersama dengan Wakil Bupati akan merangkul pihak yang menjadi lawan politik pada pilkada lalu untuk terlibat dalam pemerintahan di Intan Jaya. Yang penting adalah komitmen. Komitmen bersama antara tim dan pasul nomor urut tiga dengan nomor urut dua. Tujuannya adalah mengajak merangkul dari pihak kami sudah menyampaikan ide ini untuk merangkul supaya dari mereka ikut ambil bagian dalam pembangunan itu sendiri. Dan hal ini bagi kami bukan hal baru karena di 2012 yang lalu saat kami dua terpilih juga melakukan hal yang sama dalam pelantikan-pelantikan SKPD. Tim Liputan, TV Papua.com selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.